Berbagai jajak pendapat menunjukkan, raksasa komputer dan smartphone Apple bisa menjual 15 hingga 20 juta unit jam tangan pintar perdananya Apple Watch dalam setahun ini. Analis umumnya optimis telah melihat penjualan Apple Watch pada minggu-minggu pertama. Sementara ini harga terendah Apple Watch adalah 350 dolar atau 4,5 juta rupiah. Ini untuk jenis Apple Watch Sport. Apple Watch adalah produk terobosan pertama yang diluncurkan Apple sepeninggal pendirinya Steve Jobs tahun 2011. Apple Watch juga adalah produk terobosan pertama sejak iPad generasi pertama, yakni tablet pertama Apple yang diluncurkan pada 2010. Karena itu Apple tampak menggunakan strategi baru dalam menjual jam tangan pintar perdananya. Selain prapemesanan secara online, konsumen juga digiring ke toko-toko butik khusus. Ini pula yang sudah disadari para pesaing Apple yang telah lebih dulu memproduksi jam tangan pintar. Pertanyaannya, akankah jam tangan sebagai aksesoris bilapun jam tangan pintar kembali diminati konsumen yang telah terbiasa melihat waktu lewat smartphone mereka. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA